Ratu ginjal juga disebut nephrolithiasis atau urolithiasis. Adalah endapan keras yang terbuat dari mineral dan garam yang terbentuk di dalam ginjal Anda. Ginjal Anda membuang limbah dan cairan dari darah Anda untuk membuat urin atau air kencing. Terkadang ketika Anda memiliki terlalu banyak limbah dan tidak cukup cairan dalam darah Anda, limbah ini dapat menumpuk dan menempel di ginjal Anda. Gumpalan limbah ini disebut batu ginjal. Biasanya ginjal Anda membuang limbah dari darah Anda untuk membuat urin. Ketika ada terlalu banyak limbah dalam darah Anda dan tubuh Anda tidak memproduksi cukup urin, kristal mulai terbentuk di ginjal Anda. Kristal ini menarik limbah dan bahan kimia lain untuk membentuk benda padat atau batu ginjal. Yang akan menjadi lebih besar kecuali jika dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Batu ginjal bisa sebesar sebutir pasir atau sebesar bola golf. Gejala. Batu ginjal biasanya tidak menimbulkan gejala sampai batu itu bergerak di dalam ginjal Anda atau masuk ke ureter, yaitu saluran yang menghubungkan ginjal dan kanduk gemik. Jika tersangkut di ureter, batu bisa menghalangi aliran urin dan menyebabkan ginjal memengkak dan ureter kejang yang bisa sangat menyakitkan. Pada saat itu, Anda mungkin mengalami tanda dan gejala berikut. Sakit parah dan tajam di samping dan punggung di bawah tulang rusuk. Nyeri yang menjalar ke perut bagian bawah dan selangkangan. Rasa sakit yang datang dalam gelombang dan berfluktuasi di dalam intensitas. Nyeri atau sensasi terbakar saat buang air kecil. Tanda dan gejala lain mungkin termasuk urin merah muda, merah atau coklat. Urin keruh atau berbau busuk. Kebutuhan terus-menerus untuk buang air kecil. Buang air kecil lebih sering dari biasanya atau buang air kecil dalam jumlah sedikit. Mual dan muntah. Demam dan kegedinginan jika ada infeksi. Rasa sakit yang disebabkan oleh batu ginjal dapat berubah. Misalnya, berpinakulasi yang berbeda atau meningkat intensitasnya. Yaitu saat batu bergerak melalui saluran gemi Anda. Kapan harus ke dokter? Buat janji dengan dokter Anda jika Anda memiliki tanda dan gejala yang mengkhawatirkan Anda. Cari pertolongan medis segera jika Anda mengalami nyeri sangat parah sehingga Anda tidak bisa duduk diam atau menemukan posisi yang nyaman. Nyeri disetai mual dan muntah. Nyeri disertai demam dan menggigil. Darah dalam urin Anda kesulitan buang air kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami akan memproduksi video tentang kesehatan ini dua kali seminggu. Untuk itu yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih. Penyebab Batu ginjal seringkali tidak memiliki penyebab tunggal yang pasti. Meskipun beberapa faktor dapat meningkatkan risiko Anda. Batu ginjal terbentuk ketika urin Anda mengandung lebih banyak zat pembentuk kristal. Seperti kalsium, oksalat, dan asam urat. Daripada yang dapat dienjarkan oleh cairan dalam urin Anda. Pada saat yang sama, urin Anda mungkin kekurangan zat yang mencegah kristal saling menempel. Menciptakan lingkungan yang ideal untuk membentukkan batu ginjal. Jenis-jenis batu ginjal. Mengetahui jenis batu ginjal yang Anda miliki membantu menentukan penyebabnya dan dapat memberikan petunjuk tentang cara mengurangi risiko terkena lebih banyak batu ginjal. Jika memungkinkan, cobalah untuk menyerapkan batu ginjal Anda jika Anda mengeluarkannya lewat urin sehingga Anda dapat mengubahnya ke dokter untuk dianalisis. Jenis batu ginjal antara lain, batu kalsium. Kebanyakan batu ginjal adalah batu kalsium. Biasanya berupa kalsium oksalat. Oksalat adalah zat yang dibuat setiap hari oleh hati Anda atau diserap dari makanan. Buah-buahan dan sayuran tertentu serta kacang-kacangan dan coklat memiliki kandungan oksalat yang tinggi. Faktor diet, vitamin D dosis tinggi, operasi bypass usus, dan beberapa gangguan metabolisme dapat meningkatkan konsentrasi kalsium atau oksalat dalam urin. Batu kalsium juga dapat terjadi dalam bentuk kalsium fosfat. Jenis batu ini lebih sering terjadi pada kondisi metabolik seperti asidosis tubulus ginjal. Ini juga dapat dikaitkan dengan obat-obatan tertentu yang digunakan untuk mengobati migren atau kejang seperti topiramat atau topamax, strokendi, kudeksi. Batu strofit Batu strofit terbentuk sebagai respon terhadap infeksi saluran gemi. Batu-batu ini dapat tumbuh dengan cepat dan menjadi cukup besar, terkadang dengan sedikit gejala atau sedikit peringatan. Batu asam urat Batu asam urat dapat terbentuk pada orang yang kehilangan terlalu banyak cairan karena diare kronis atau malabsorpsi. Mereka yang makan makanan tinggi protein dan mereka yang menderita diabetes atau sindroma metabolik. Faktor gerit tertentu juga dapat meningkatkan risiko batu asam urat. Batu sistin Batu ini terbentuk pada orang dengan kelahiran herediter yang disebut sistinuria, yang menyebabkan ginjal melaruharkan terlalu banyak asam amino tertentu. Faktor risiko Faktor-faktor yang meningkatkan risiko Anda terkena batu ginjal meliputi keluarga atau pribadi. Jika seseorang dalam keluarga Anda menderita batu ginjal, kemungkinan Anda juga akan terkena batu lebih besar. Jika Anda sudah memiliki satu atau lebih batu ginjal, Anda berisiko lebih tinggi terkena batu ginjal lainnya. Dehidrasi Tidak minum cukup air setiap hari dapat meningkatkan risiko batu ginjal. Orang yang tinggal diiklim hangat dan kering, dan mereka yang banyak berkeringat mungkin berisiko lebih tinggi daripada orang lain. Diet tertentu Makanan-makanan yang tinggi protein, natrium, atau garam, dan gula dapat meningkatkan risiko beberapa jenis batu ginjal. Hal ini terutama berlaku dengan diet tinggi natrium. Terlalu banyak garam dalam makanan Anda meningkatkan jumlah kalsium yang harus disari ginjal Anda, dan secara keselunikian meningkatkan risiko batu ginjal. Kegemukan Indek masa tubuh atau bodi masa indek yang tinggi, ukuran pinggang yang besar, dan penambahan berat badan telah dikaitkan dengan peningkatan risiko batu ginjal. Penyakit pencernaan dan pembedahan Operasi baik pas lambung, penyakit radang usus, atau diare kronis dapat menyebabkan perubahan dalam proses pencernaan yang memengaruhi penyerapan kalsium dan air. Meningkatkan jumlah zat pembentuk batu dalam urin Anda. Kondisi medis lain seperti asidosis tubulus ginjal, sistinuria, hiperparatiroidisme, dan infeksi saluran kemih berulang juga dapat meningkatkan risiko batu ginjal. Suplemen dan obat-obatan tertentu seperti vitamin C, suplemen makanan, pecahar bila digunakan secara berlebihan, antasida berbasis kalsium, dan obat-obatan tertentu yang digunakan untuk mengobati migren atau berdepresi dapat meningkatkan risiko batu ginjal. 3. Treatment atau tindakan medis Pengobatan batu ginjal berbeda-beda tergantung jenis batu dan penyebabnya. Batu kecil dengan gejala minimal Sebagian besar batu ginjal kecil tidak memerlukan perabatan invasif. Anda mungkin dapat mengeluarkan batu kecil dengan air minum. Minum sebanyak 2 hingga 3 liter sehari akan membuat urin Anda encer dan mencegah pembentukan batu. Kecuali jika dokter Anda memberitahu Anda sebaiknya minum cukup cairan, idealnya kebanyak air, untuk menghasilkan urin yang cernih atau hampir cernih. Obat peredah nyeri Mengeluarkan batu kecil dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Untuk meredakan nyeri ringan, dokter Anda mungkin merekomendasikan peredah nyeri seperti ibuprofin atau naproxen sodium. Terapi medis Dokter Anda mungkin memberi Anda obat untuk membantu mengeluarkan batu ginjal. Jenis obat ini yang dikenal sebagai alpha blocker, melemaskan ototot di ureter Anda, membantu Anda meluarkan batu ginjal lebih cepat dan dengan sedikit rasa sakit. Contoh alpha blocker termasuk Tamsulosin atau Flomax, dan kombinasi obat dutasterid dan Tamsulosin atau Calib. Batu ginjal besar dan menimbulkan gejala Batu ginjal yang terlalu besar untuk keluar sendiri atau menyebabkan pedaran, Kerusakan ginjal atau infeksi seharuan kemis yang sedang berlangsung mungkin memerlukan perawatan yang lebih ekstensif. Prosedur dapat mencakup Menggunakan gelombang suara untuk memecah batu. Untuk batu ginjal tertentu, tergantung pada ukuran dan lokasi, Dokter Anda mungkin merekomendasikan prosedur yang disebut Extracorporeal Shockwave Lithotripsi atau ESWL. ESWL menggunakan gelombang suara untuk menciptakan getaran kuat atau gelombang kejut yang memecah batu menjadi potongan-potongan kecil yang dapat dikeluarkan melalui urin Anda. Prosedur ini berlangsung sekitar 45 hingga 60 menit dan dapat menyebabkan nyeri sedang. Jadi Anda mungkin akan diberi obat penenang atau anestesi ringan untuk membuat Anda nyaman. ESWL dapat menyempuhkan darah dalam urin, memar di punggung atau perut, perdaran di sekitar ginjal dan organ lain yang berdekatan, dan ketidaknyamanan saat pecahan batu melepati saluran kemih. Pembedahan untuk mengangkat batu yang sangat besar di ginjal. Prosedur yang disebut Nefrolitotomy Perkutan melibatkan pembedahan pengangkatan batu ginjal menggunakan teleskop kecil dan instrumen yang dimasukkan melalui sayetan kecil di punggung Anda. Anda akan menerima anestesi umum secara operasi dan berada di rumah sakit selama 1-2 hari sampai Anda pulih. Dokter Anda dapat merekomendasikan operasi ini jika ESWL tidak berhasil. Menggunakan lingkup atau skop untuk menghilangkan batu. Untuk mengeluarkan batu yang lebih kecil di ureter atau ginjal Anda, dokter Anda mungkin memasukkan tabung tipis yang menyala atau ureteroskop yang dilengkapi dengan kamera melalui uretera dan kandung kemih ke ureter Anda. Setelah batu ditemukan, alat khusus dapat menjerat batu atau memecahnya menjadi beberapa bagian yang akan keluar melalui urin Anda. Dokter Anda kemudian dapat menempatkan tabung kecil atau stand di ureter untuk merendahkan pemengkaan dan mempercepat penyembuhan. Anda mungkin memerlukan anestesi umum atau lokal selama prosedur ini. Operasi Kelenjar Paratiroid Beberapa batu kalsium hosfat disebabkan oleh kelenjar paratiroid yang terlalu aktif yang terletak di 4 sudut kelenjar tiroid Anda, tepat di bawah jagun Anda. Ketika kelenjar ini menghasilkan terlalu banyak hormon paratiroid, kadar kalsium Anda bisa menjadi terlalu tinggi dan akibatnya bisa terbentuk batu ginjal. Hiperparatiroidisme terkadang terjadi ketika tumor kecil jinak terbentuk di salah satu kelenjar paratiroid Anda. Atau Anda mengembangkan kondisi lain yang menyebabkan kelenjar ini memproduksi lebih banyak hormon paratiroid. Menghapus pertumbuhan dari kelenjar menghentikan pembentukan batu ginjal. Atau dokter Anda mungkin merekomendasikan penguatan kondisi yang menyebabkan kelenjar paratiroid Anda memproduksi hormon secara berlebihan. Pencegahan Pencegahan batu ginjal mungkin termasuk kombinasi beberapa perubahan gaya hidup dan obat-obatan. Perubahan gaya hidup Anda dapat mengurangi resiko batu ginjal jika Anda minum air sepanjang hari. Untuk orang dengan riwayat batu ginjal, dokter biasanya merekomendasikan minum cukup cairan untuk mengeluarkan sekitar 2,1 liter atau 2 liter urin sehari. Dokter Anda mungkin meminta Anda mengukur keluaran urin Anda untuk memastikan bahwa Anda minum cukup air. Jika Anda tinggal di iklim yang panas seperti Indonesia dan kering atau Anda sering berluorah raga, Anda mungkin perlu minum lebih banyak air untuk menghasilkan cukup urin. Jika urin Anda encer dan jernih, kemungkinan Anda minum cukup air. Makan lebih sedikit makanan kaya oksalat. Jika Anda cenderung membentuk batu kalsium oksalat, dokter mungkin merekomendasikan untuk membatasi makanan yang kaya oksalat. Ini termasuk bit, okra, bayam, lobak swiss, hubi jalar, kacang-kacangan, teh, coklat, lada hitam, dan produk kedelai. Pilihan diet rendah garam dan protein hewani. Kurangi jumlah garam yang Anda makan dan pilih sumber protein non-hewani seperti kacang-kacangan. Pertimbangkan untuk menggunakan penggantian garam seperti mesis das. Lanjutkan makanan-makanan kaya kalsium. Lanjutkan makan makanan kaya kalsium, tetapi berhati-hatilah dengan suplemen kalsium. Kalsium dalam makanan tidak berpengaruh pada resiko batu ginjal. Lanjutkan makan makanan kaya kalsium, kecuali dokter Anda menyarankan sebaliknya. Tanyakan kepada dokter Anda sebelum mengambil suplemen kalsium. Karena ini telah dikaitkan dengan peningkatan resiko batu ginjal. Anda dapat mengurangi resiko dengan mengkonsumsi suplemen dengan makanan. Diet rendah kalsium dapat meningkatkan pembentukan batu ginjal pada beberapa orang. Mintalah rujukan dari dokter Anda ke ahli diet yang dapat membantu Anda mengembangkan rencana makan yang mengurangi resiko batu ginjal. Obat-obatan Obat-obatan dapat mengontrol jumlah mineral dan garam dalam urin dan membantu pada orang yang membentuk jenis batu tertentu. Jenis obat yang diresepkan dokter Anda akan tergantung pada jenis batu ginjal yang Anda miliki. Berikut beberapa contohnya. Batu kalsium Untuk membantu mencegah pembentukan batu kalsium, dokter Anda mungkin meresepkan diuretik tiasid atau preparat yang mengandung fosfat. Batu asap urat Dokter Anda mungkin meresepkan alupurinol atau ziloprim, aluprim untuk mengurangi kadar asap urat dalam darah Anda dan urin Anda dan untuk menjaga urin Anda tetap basah. Dalam beberapa kasus, alupurinol dan zat alkali dapat melarungkan batu asap urat. Batu strofit Untuk mencegah batu strofit, dokter Anda mungkin merekomendasikan strategi untuk menjaga urin Anda bebas dari bakteri penyebab infeksi, termasuk minuman cairan untuk menjaga aliran urin yang baik dan sering berkemih. Dalam kasus yang jarang terjadi, penggunaan antibiotik jangka panjang dalam dosis kecil atau intermittent dapat membantu mencapai tujuan ini. Misalnya, dokter Anda mungkin merekomendasikan antibiotik sebelum dan beberapa saat setelah operasi untuk mengobati batu ginjal Anda. Batu sistin Seiring dengan menyarankan diet rendah garam dan protein, dokter Anda mungkin menyarankan Anda minum lebih banyak cairan sehingga Anda menghasilkan lebih banyak urin. Jika itu saja tidak membantu, dokter Anda mungkin juga meresapkan obat yang meningkatkan kelarutan sistin dalam urin Anda. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih dan salam. Terima kasih atas perhatian Anda.